Halo Piers, kali ini aku lagi perjalanan ke Kuala Sambuja karena ada pertemuan dengan Iwapi Sambuja jadi aku mau kesana nih diantara makupunakan aku kebetulan karena motor aku lagi di bengkel jadi aku ke lokasi langsung tapi karena ibu wakil masih dibalik papan masih di perjalanan jadi aku mau makan siang dulu aku belum makan siang ini aku makan siang di warung si Uduk samping Polsek aku suka banget di sini Tiba-tiba teman gak kamu ya Tiba-tiba balik kita di warung masu Uduk waparan tapi ini masih berses berapa? rukunnya berapa? 3 warung nasi untuk yang segini masih belajar mereka ya? full day ya? full day itu sekalinya dia sampai sore belajar dalam kelas ya dulu pas aku jaman aku masih SMA tuh udah mau full day tapi konsepnya gak kayak gitu perasaan aku loh jadi belajar dalam kelas itu sampai jam 2 biasanya kan normalnya kayak sekolah biasa terus setelah itu ya kalau full day sorenya itu kegiatan kayak ekskul gitu nah kayak kesenian, olahraga apa-apa yang kayak gitu-gitu kegiatan gitu bukan full belajar dalam kelas gitu kalau sekarang full gitu ya kalau aku aja kayaknya males sekolah deh kalau kayak gitu kan semasa juga begitu tuh Alia juga dulu mau dianu gak jadi temanku yang guru aja ngeluk Alia bilang dulu dia pengen jadi guru-guru karena kalau guru kan jam 2 itu kan udah pulang lah mentok-mentok jam 2 gitu kan sekarang full day dia bilang sampai maghrib terus sampai rumah baliknya ada guru yang kepala sekolah di SD 2016 apa penajam itu kan iya dia pulang-pulang pergi lho penajam balik papan nyebrang tiap hari karena rumahnya dibalik papan baru jadi kepala sekolah disitu baru hebatnya beliau itu kan punya penyakit jantung penyakit jantung atau apa ya aku lupa kemarin kamu kenal kamu perpeudara kalau gak salah nah jadi itu dia cerita alam memang aku ketemu langsung sama dia itu kan pas ada kegiatan pelatihan literasi itu nah terus dia bilang gini apa namanya dia punya dia tuh ikut kegiatan-kegiatan sosial tuh karena dia tuh udah difonis meninggal sama dokter udah gak panjang lah umurnya gitu kan jadi dia pikir yaudahlah dia mengabdikan hidup aja buat masyarakat gitu nah dia gak cari apa-apa sudah gitu kan oh iya iya jadi ikut kegiatan-kegiatan sekarang masih di kepala sekolah malah aktif banget kegiatannya di sekolah sembuh dia karena itu karena mungkin dia mikirnya begitu terus dia happy kan bawahnya kan tenang gak stress sekarang aku liat posting terus di facebooknya dia udah sembuh udah sehat lagi kalau aktif banget dia bikin kegiatan-kegiatan sekolah macam-macam masih di SD tuh aja ada program bikin pupuk segala tanaman gitu tanaman gitu apa namanya ada pameran-pameran gitu tiapan bikin aja bikin produk pupuk dari sampah terus kegiatan daru ulang-daru ulang bareng bekas gitu di SD tuh padahal apa sih tuh mobil kok suaranya kayak gitu tuh padahal udah ii buat Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton tapi kan mamanya dulu paski beraka namanya kan purna juga ya kan bikin panggung bener Hai ngomong-ngomong itu kalau anak-anak sudah latihan paski pasti hitam banget Uji lo ampe gue bilang kamu pakai topeng gak sih salah Uji Belang banget disini dia pakai sunscreen pakai sunblock lah kalau mau bilang kalau dimantan panas banget iya kanasnya banget-banget oke makasih iya 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 Coba ada keantar polisi kalau nakal tinggal laporannya ke situ iya 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 Udah yaman Ada sendoknya Terutama ini aku suka wortel terlalu Kenapa? Udah emang gak suka yang tebal ya Kenapa? Ini yang masih keras itu Keras gitu Tentu ngerbusnya lama gak keras Keras tuh biasanya Karena masaknya buru-buru Baru mau masukinnya bersamaan Kalau mau bikin sup Wortelnya enggak Wortelnya harus dimasukin duluan Kita bisa makan Melanjut acara sama ebu kocil bukati Selamat menikmati Selamat menikmati